Yang pemirsa guna mencegah penyalahgunaan narkotika tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi mengamankan tiga pengunjung hiburan malam di Kota Jambi karena positif menggunakan sabu. Tim gabungan Polres Tjambi, Polisi Militer dan Pem-22 Jambi, Satpol PP Kota Jambi menggelar razia penyalahgunaan narkotika pada Sabtu 28 Mei 2022 malam. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menyisir satu persatu tempat hiburan malam di Kota Jambi. Kegiatan penyisiran dimulai dari memeriksa tempat karaoke Raja dan Java karaoke. Di tempat karaoke itu, petugas menggeledah seluruh ruangan dan barang bawaan pengunjung. Beberapa pengunjung tampak panik ketika diperiksa petugas, bahkan di room lainnya pengunjung yang dibawa pengaruh alkohol, merahi petugas dan wartawan karena mengambil gambar. Usai memeriksa dua karaoke tersebut, petugas kemudian bergerak ke diskotik Rigen dan VIP. Di diskotik tersebut, petugas mendapatkan tiga pengunjung positif narkotika jenis sabu-sabu, usai menjalani tes urin. Kaset narkoba Polres Tjambi, Kompol Niko Darutama mengatakan, terhadap tiga pengunjung yang positif sabu-sabu tersebut, diamankan ke Polres Tjambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya menegaskan untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi. Tiapnya akan gencar menggelar razia serupa untuk menciptakan Kota Jambi yang kondosi. Menciptakan kegiatan operasi rahasia di tempat-tempat hiburan dengan sasaran narkotika maupun barang berbahaya lainnya. Untuk hasil pada malam hari ini, kita amankan berduga penyalahguna narkotika sebanyak tiga orang yang masih galami dengan penyalahguna narkotika tersebut. Tentunya, untuk menciptakan Kota Jambi tetap aman dan berhubungan. Dimasen Jaya, Cik TV, melaporkan.